Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menyatakan akan menunda penyidikan kasus pidana umum yang melibatkan calon kepala daerah. Hal ini disampaikan Kapolda Kalimantan Selatan saat kunjungan anggota Komis III DPR Republik Indonesia di Aula Matilda Mapolda Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin sore. Penundaan penyidikan ini sesuai dengan arahan Kapolri tentang kasus tindak pidana umum yang melibatkan pasangan calon kepala daerah. Kami sudah mendapatkan arahan teknis baik dari Pak Kapolri dan Pak Kabar Eskrim yang sudah jelas menyampaikan terkait dengan proses hukum kepada paslon yang mengikuti Palkada akan ditunda terlebih dahulu sampai pengumuman Palkada selesai dan baru boleh dilanjutkan. Namun untuk beberapa hal kami sudah komunikasi apakah itu terkait dengan masalah-masalah tindak pidana umum? Ya, jadi kami akan ikuti itu pertunjuknya. Kalau ada kesulitan kami tentu akan menanyakan ke Mabes Polri. Tapi yang jelas sudah ada acuan dari Kabar Eskrim terkait dengan masalah aturan-aturan menunda pemeriksaan kepada paslon yang mengikuti Palkada. Dan ini sudah saya sampaikan kepada seluruh Kapolres dan Kasasya agar diperdomani dan dilaksanakan. Penundaan penyidikan kasus pidana umum yang melibatkan pasangan calon tersebut berlaku hingga proses pilkada selesai. Hal tersebut sebagai bentuk netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat khususnya di bidang pedagakan hukum. Namun hal ini tidak berlaku jika paslon melakukan tindak pidana pemilihan umum. Fadli Azari, Kompas TV, Banjarmasin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.